Duh buat yang lagi berpuasa harap tabah dan bersabar ya Jam segini emang lagi puncaknya lapar dan haus nih Semoga puasanya para foodies dilancarkan sampe benuk maghrib nanti ya Amin Nah buka puasanya bakalan asai game boy Ini hari ini kita pake rekomendasi es campur unik yang lagi viral banget foodies Tuh liat yang antri sampe tumpe-tumpe begitu ya Jadi ah buruan ya kita pesen aja yuk Sehari bisa laku berapa porsi pak? Sekarang kebanyakan waktunya sebentar cuma 2 jam Beri aja 400 Wow cuman 2-3 jam Bapak Alex sudah bisa jual 400 porsi Wah luar biasa banget sih Wadiduar gimana tuh ceritanya cuma bisa lulus 400 porsi cuma dalam waktu 2 jam aja Wah bener-bener di luar Naila gak sih? And you know what kalo diliat-liat esnya ini emang unik nih foodies Es campur dan es deler yang gak cuma pake ketol manis Tapi juga ada campuran santannya Eh emang bakalan enak ya pake santan kental kayak begitu? Wih pasti jadi penisirin kan foodies? Kalo mau cobain kudu punya kesabaran tingkat kabupaten ya Soal yang bersambat antri ini foodies Hihihi Kanan katanya dari bang Alex tuh belum datang aja Pembelinya udah pada nunggu dong Ini ya foodies dari bang Alex datang aja Dia tuh sampai gak sempet duduk sama sekali loh Non stop lainin pembeli Udah gitu semuanya diracik-cik secara manual foodies Apalagi esnya nih diserut pake serutan manual Oke foodies karena ini rame banget Jadi langsung aja deh kita pesen Bu Saya mau pesen dong bu Es campur 1 sama es deler 1 Oke Saya tunggu situ ya bu Oke foodies kita duduk Saking rame ya udah langsung aja pesen kali ya Biar yang antri juga gak kelamaan Nah seporsi es campur itu isiannya ada kelapa muda Alpukat, nangka, cincau hitam, butyarak Kemudian kental manis coklat plus santan kental premium asli Nah kalo es deler nya ini isiannya ada kelapa muda Alpukat, kalang kaling dan juga nangka Buat kental manisnya ini pake yang putih ya foodies Jangan lupa santannya juga Buah ini sih ladek banget ya Bang Alex gak pelit nih isian esnya Oke deh langsung aja kayu kita cobain bareng ya Oke foodies akhirnya setelah ngantri panjang Jadi juga nih estelernya Tuh masih pada ngantri yang lain Oke kita cobain aja langsung foodies Gawat sini seger banget kudus Yang bikin beda tuh estelernya disini kata tuh pake santan Bedanya tuh Kalo di tempat lain estelernya pake campuran sirup beda dari disini ya foodies Gak pake perasa buatan semuanya alami loh Nah foodies tadi tuh pas aku liat ini bikinnya tuh susunya banyak banget Dan takut juga nih bakal enek kan ya Ternyata gak ada enek-eneknya foodies ini seger banget Karena mungkin ada santannya kali ya Jadi tuh di tonggora kan juga gak enek Pantesan sih ini viral Enak banget rasanya Nah tadi kan foodies liat tuh ya Kalo campuran kental manisnya itu banyak banget Tapi gak usah khawatir kemanisan Fungsi santannya ini buat bikin balance dari rasanya Wih estelernya approve Lanjut kita ke es campur Santannya tuh tebel banget foodies Biasanya tuh santan-santan yang lain tuh pake campuran air ya Rasanya tuh bener-bener demulet Kombinasi buah-buahan Kayak renyah gitu rasanya Karena ini ada campuran susu coklat tadi Jadi kayak bener-bener agak manis dari yang estelernya Nah kalo es campurnya ini pake kental manis coklat foodies Jadi ada sensasi rasa coklatnya nih Wih coklat kok ya campur santan behlazis Abis nih foodies Udah gitu albukatnya juga kualitas oke Dibukan yang asal-asalan loh Ini enak banget foodies Nah foodies kurang legend apalagi coba es campur Bang Alex Sudah ada dari tahun 90 Ayo siapa yang masih di dalam perut Jangan-jangan ibunya pernah ngidam es campur Bang Alex nih Pokoknya ya foodies buat sajian buka puasa fix Ini mah wajib banget untuk dicobain Beneran enak pake banget foodies Wah makasih banyak pak Oke foodies peserahan tuh udah jadi Udah bisa dibawa pulang Ini kayak bener-bener rasanya tuh enak banget Jadi buat foodies yang penasaran sama es campurnya Bang Alex Bisa langsung dateng ke daerah Kemayoran Makan receh, menu receh Tapi rasanya gak recehat Gila So They We You You You